Intro Rekaman tank Rusia beraksi menembaki gedung-gedung di Belogorovka, Luhans rame predar di telegram pada selasa 4 April 2023. Gedung-gedung yang menjadi sasaran diduga tempat bernaung pasukan Ukraina. Tank menempati posisi menembak dan dari jarak jauh meluncurkan serangan. Tembakan tank tampak tepat mengenai sasaran, ledakan membuat gedung luluh lantak. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah laporan pertempuran batalion tank Rusia di wilayah Belogorovka di Luhans. Sayangnya tidak dirincikan total kerugian dari pihak militer Ukraina. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Rabu 5 April 2023, terhitung telah berlangsung 406 hari lamanya. Konflik yang terjadi antar negara bertetangga itu sampai saat ini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera diakhiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!